Bila mana kita terkena musibah dalam hidup ini, dirundung masalah, kata kita belum juga rapi, muncul lagi masalah baru, agar supaya kita melek, ingat-ingat perjalanan hidup para nabi, perjalanan Rasulullah SAW. Bagaimana hidupnya? Yang enggak ada dosa, yang akhlaknya baik, dari kecil enggak pernah berbuat dosa, akhlaknya enggak ada buruknya barang dikit, masih dijelek-jelekin. Apatah kita yang dosanya banyak, yang akhlak buruknya banyak, dia omongin orang, biasa. Oh no nabi, yang akhlaknya baik aja masih di fitnah, begitu hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin walakhirin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nasahdika di arshadi amrina Wa zidna ilman yanfa'una Wa amal hikmatu Fi luhuqil amradi bihim Ma'a kawnihim khairal bariyah Wa kawni sahatihim minal unyubi bariyah Fahiyya kasi ratu Adapun hikmah Pada terjadinya sakit, terkenanya sakit pada para rasul Di samping keadaan mereka itu Sebaik-baiknya makhluk Dan keadaan pribadi mereka itu Terbebas dari segala aib Dan kekurangan Fahiyya maka hikmahnya itu Kasih ratun banyak sekali Minha diantaranya Allah ya'taqida ahadun Al-uluhiyata fihim Idara'al mu'jizati tadharu ala aidihim Di antaranya Yaitu bahwa agar tidak Meyakini oleh seseorang Akan ketuhanan pada para rasul Apabila ia melihat akan Segala mu'jizat yang keluar Di atas tangan para rasul Wa minha dan di antaranya Ta'zimu ujurihim Membesarkan Ganjaran pahala mereka Wa idharu sabatihim Dan menampakkan keteguhan mereka Wa sabrihim dan kesabaran mereka Fi ta'atillahi ta'ala Dalam menta'ati Allah subhanahu wa ta'ala Wa minha atashari'u wa ta'alimu lil'ibadi Fi umuri dinihim wa dunyahu Dan di antaranya Iaitu mengajarkan syari'at Dan membimbing mengajar bagi hamba-hamba Allah Pada urusan agama mereka Dan dunia mereka Wa minha dan di antaranya Atas seliatu'ala'an nas Iaitu menghibur manusia Ida'hala bihimul bala'a Apabila menimpa pada mereka Manusia oleh cobaan Li'alamu anna dunia Daru balain wa amtihah Agar mereka tahu Bahawa dunia ini Adalah negeri balak Dan negeri cobaan Dan ujian Bukan negeri balasan Dan kebaikan Maka tiap-tiap orang Yang tertimpa satu musibah Dan ia mengingat-ingat Apa yang terjadi Pada para nabi Nisaya ringan atasnya Oleh persoalannya Wa sobaro dan ia sabar Wa zahada dan ia zuhud Fit dunia di dunia Duhud pada dunia Wa rogibah dan ia gemar Fil akhirati pada akhirat Wa ma'aksana ma'kalal qail Alam keindahnya gubahan sa'ir Seorang penyair Isbir Likulli musibatin watajalladi Wa'alam Bi'annal mar'a Gairu mukhaladi Wa'idat tusibaka musibatun tusjibiha Falkur musallaka Habibi Muhammadi Sabarlah Dalam setiap musibah Dan tegarlah Ketahuilah Bahawa manusia itu Tidak abadi Apabila menimpa padamu Oleh satu musibah Yang menyayat hati Maka bandingkan musibah Dengan musibah yang menimpa Kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Segini dulu Kita berdah Sudara-sudara sekalian Sesudah kita mengkaji Tentang Bahasan nabawiyat Sifat wajib rasul Yang empat Sifat mustahil rasul Yang empat Dan Sifat ja'iz rasul Satu yang disebut A'rad basyariya Malam hari ini Kajian kita akan berbicara Tentang hikmah Tertimpanya para rasul Pada musibah Musibah Yang ada Bila ada orang bertanya Bukankah rasul itu Kekasih Allah Bukankah rasul itu Orang yang paling To'at Amat Allah Paling nurut Amat Allah Bukankah rasul itu Doanya mustajab Bukankah rasul itu Selalu Ditolong Allah Lalu mengapa Rasul itu Sakit Mengapa rasul itu Istrinya Wafat Anaknya pada Wafat Mengapa rasul itu Diusir oleh Orang kampung Halamannya Mengapa rasul itu Dilemparin batu Dalam dakwah Dan seterusnya Bukankah rasul itu Adalah Makhluk Allah Yang terbaik Bukankah rasul itu Orang yang Tidak ada Cacat Dan kurangnya Bukankah rasul itu Orang yang Paling dicintai Oleh Allah Mengapa Mereka Sakit Mengapa Mereka Di Omongin Orang Mengapa Mereka Difitnah Mengapa Mereka Disambitin Dan seterusnya Bila itu Pertanyaannya Sudara Maka Beberapa Materi Yang kita bedah Malam hari ini Merupakan Jawaban Daripada Kebingungan Sebagian orang Terhadap Peribadi Rasul Peribadi Habibuna Muhammad Di sini Dijelaskan Wa'amal Hikamatu Filuhuqil Amrad Bihim Jadi Sudara Adapun Hikmah Para Rasul itu Sakit Difitnah Diomongin Diusir Disambit Cobaannya Banyak Hikmah Hikmahnya Banyak Banyak Sekali Banyak Sekali Betul Rasul itu Kekasih Allah Betul Rasul itu Teladan Betul Rasul itu Tidak ada Aib dan Cacat Tapi Rasul ini Bukan Malaikat Rasul ini Manusia Sebagai Pribadi Yang Makhluk Sosial Manusia Kentinggi Satu Jawaban Tertinggi Kenapa Rasul Sakit Rasul Difitnah Begitu Rasul Makan Rasul Minum Rasul Tidur Rasul Menikah Rasul Beranak Binak Pertama Supaya Jangan Sampai Ada Manusia Menuhankan Rasul Supaya Tidak ada Orang Yang Mempertuhankan Rasul Wang Rasul Manusia Makanya Rasul Sakit Supaya Jangan 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 Orang Berkata Ini Tuhan Ketika Melihat Keajaiban Yang Keluar Daripada Rasul Ketika Melihat Keajaiban Keajaiban Yang Yang disebut Mu'jizat Keluar Mu'jizat Jangan Ampe Dikata Ini Tuhan Supaya Orang Jangan Ampe Nyembah Amal Rasul Tetap Baja Biar Tinggi Derajatnya Biar Akhlaknya Baik Biar Biar Tidak Ada Aib Dan Cacat Biar Tidak Ada Dosa Barang Dikit Pun Tetap Aja Rasul Ini Manu Hamba Tuhan Bukan Anak Tuhan Apatah Lagi Tuhan Bukan Manusia Bila Ada Orang Menyembah Nabi Isa Alayhi Salam Dengan Alasan Nabi Isa Lahir Tanpa Bapak Kalau Dia Akalnya Jalan Maka Dia Bakal Berkata Hebatan Adam Dibanding Nabi Isa Isa Masada Emak Emaknya Masada Babanya Namanya Imran Mariam Masada Emaknya Namanya Emaknya Mariam Hana Hana Kawin Nama Imran Punan Anak Mariam Mariam Punan Anak Isa Kalau Mau Nyembah Mau Juga Walaupun Salah Nyembahlah Nabi Adam Hebatan Dia Dibanding Nabi Isa Adam Lahir Enggak Ada Bapak Enggak Bapak Enggak Ada Ibu Enggak Ada Nabi Adam Kalau Nabi Isa Ibu Ada Bapak Enggak Ada Maka Kalau Dibanding Ini Aja Dijadikan Perbandingan Masih Hebatan Ada Maka Manusia Enggak Bakalan Menyembah Nabi Isa Sebab Nabi Isa Manusia Sakit 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 Dan seterusnya Manusia Jadi Supaya Orang Jangan Nampai Menyembah Manusia Jangan Jangan Nampai Menganggap Rasul Itu Tuhan Rasul Kekasih Tuhan Orang Yang Dicintai Allah Rasul Tapi Bukan Tuhan Enggak Boleh Menyembah Enggak Boleh Kalau kita Udah Tauhidnya Benar Bahwa Rasul Ini adalah Manusia Tapi Manusia Mulia Muhammadun Basharun Walaysakal Bashari Balhuwaya Kutatun Wannasukal Hajari Nabi Muhammad Itu Bashar Manusia Tapi Tak Seperti Manusia Biasa Dia Luar Biasa Nabi Muhammad Manusia Luar Biasa Nabi Muhammad Itu Permata Sementara Kita Kita Batu Batah Batu 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 Batah Seterk Amah Permata Atuk Mahalan Mana Ya Allah Mahalan Permata Bertrek Terk Juga Tegak Darganya Amah Permata Walaupun Sama Sama Bat Batu Lain Kualitas Bila kita Mantap Mengimani Ini Sudara Mau memuji Nabi Suka Suka Sudara Silahkan Bebas Sudara Mau Menyanjung Rasulullah Ampe Bebusa Dengan Pujian Selangit Enggak Apa Yang Penting Tidak Menuhankan Nabi Itu Rumus Kata Imam Busiri Dalam Burdanya Da' Madda'athun Nasara Fi Nabiyihimu Wahkum Bima Syikta Madhan Fihi Wah Takimi Wansub Ila Datihi Masyikta Min Syarafin Wansub Ila Qadrihi Masyikta Min Aidhan Tinggalin Tinggalin Yang Dilontarkan Statmen Orang Nasrani Terhadap Nabi Isa Yang Tadinya Hamba Tuhan Kelewat Cinta Berubah Menjadi Anak Tuhan Berubah Menjadi Itu Jangan Tapi Wahkum Bima Syikta Madhan Fi Wah Takimi Silahkan Anda Puji Rasulullah Terserah Anda Penerang Hati Pengobat Jiwa Penyayang Umat Apa Aja Kau Bak Matahari Kau Bak Bulan Apa Aja Terserah Silahkan Anda Nisbatkan Kepada Nabi Muhammad Kepada Pribadinya Apa Aja Dari Kemuliaan Kemuliaan Yang Ada Silahkan Anda Nisbatkan Kepada Nabi Kepada Kepangkatannya Yang Agung Agung Silahkan Silahkan Yang Penting Jangan Menuhankan Nabi Itu Aja Sebab Dia Manusia Sakit Dia Juga Menikah Dia Juga Istrinya Wafat Dia Juga Dilemparin Batu Manusia Itu Satu Supaya Kita Jangan Mengata Nabi Itu Tuhan Dan Ini Yang Terbesar Hikmahnya Kedua Kenapa Rasul Sakit Kenapa Rasul Itu Difitnah Dituduh Gila Dituduh Penyihir Dituduh Penyair Dituduh Tukang Tenung Macam-macam Dituduh Tukang Bohong Macam-macam Di Antara Hikmahnya Ta'zimu Ujurihim Membesarkan Ganjaran Pahala Mereka Biar Allah Kasih Ganjaran Gede Orang Benar Aja Kena Cobaan Benar Gede Ganjarannya Begitu Gede Dan Allah Menampakkan Kemantapan Mereka Kesabaran Mereka Di dalam Ta'at Kepada Allah Dalam Ta'at Kepada Allah Ada orang Sudara Biara 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 kucing Enak Enak banget Enak banget Yang Mahal Mahal Kasihkannya Cere Jarang Yang Mahal Mahal Kasih Makanan Yang Enak Enak Kucing Ampe Sehat Ampe Gemuk Ampe Ngasih Makan Dicolong Ampe Kucing Akhirnya Digebukin Gebukin Digebukin Dikata Menyiksa Binatang Diadukanlah Amoran Kampung Kepengadilan Dibawa Muka Pengadilan Ditonton Sidang Terbuka Betulkah Anda Membunuh Kucing Begini Pak Hakim Ini Kucing Saya Rawat Dari Kecil Dari Jalanan Saya Kasih Makan Saya Mulia Dia Tapi Pas Sudah Gede Dia Jadi Kucing Garong Nyolong Ikan Saya Di Meja Dimakan Apa Enggak Kurang Ajar Ini Kucing Saya Gemuk Mati Dibilang Begitu Hakim Nangis 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 Terseduh Seduh Sang Hakim Lalu Bingung Yang Hadir Di Persidangan Ngapa Itu Hakim Nangis Pada Bingung Nangis Selama Hatta Yadunun Nasu Ka'annahu Lam Yaskut Sampai Orang Nyangka Itu Hakim Kagak Diem Nangis Terus Orang Pada Bingung Akhirnya Hakim Diem Astagfirullah Nazim Astagfirullah Nazim Itu Hakim Habis Dikbar Lakal Hamdu Ya Allah Lakal Hamdu Ya Rabbana Lakal Hamdu Ya Hasbana Ala Hadihin Niam Makasih Ya Allah Makasih Ya Allah Orang Bertanya Limada Kenapa Kenapa Hakim Allah Baik Banget Kita Dari Kecil Dirawat Amo Allah Kasih Makan Amo Allah Sehari Tiga Kali Itu Juga Belum Termasuk Baso Mie Ayam Batagor Siomai Tahu Susu Kopi Sprite Kokola Belum Eh Kita Udah Gede Bangkang Ngaji Gak Mau Solat Gak Mau Kalau Allah Kayak Ini Orang Waduh Kita Hancur Udah Mati Digebukin Allah Baik Padahal Kita Ini Diasu Amo Allah Luar Biasa Dirawat Amo Allah Luar Biasa Allah Sayang Nama Kita Tapi Kita Enggak Mengerti Terima Kasih Ini Kucing Enggak Dakalnya Kita Dakalnya Kudu Kita Yang Ngerti Terima Kasih Begitu Kata Hakim Yang Hadir Pun Juga Pada Merenung Semuanya Waduh Bener Juga Terima Kasih Allah Semua Yang Hadir Baca Lakal Hamdu Ya Allah Lakal Hamdu Ya Rabbana Lakal Hamdu Ya Hasbana Ala Hadihin Niaman Kalau Menghukum Kita Dikasih Hidup Amo Allah Mata Dikasih Melek Lihat Quran Tidak Keburu Sehari Dari 24 Jam Barang Sa'ain Tidak Keburu Kudunya Cuk Kita Yang Dikebukin Nama Tuhan Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Rasul Itu Mantap Di dalam Ibadah Amo Allah Sabar Di dalam Menjalankan Ketoatan Kepada Allah Meski Cobaan Bertuba Tubi Datang Kepada Para Rasul Kita Meringat Cobaannya Ringat Cobaannya Ringat Lah Nabi Muhammad Lahir Baba Gagal Lihat Baru Dua Bulan Dalam Berut Nyak Mati Itu Baba Lahir Nggak Lihat Wajah Baba 6 Tahun Nyak Mati Juga Nyak Begitu Begitu Ikut Amangkong Dua Tahun Ngkong Mati Ngkong Begitu Umur 12 Tahun Kuduk Kedakar Kedukur Kuduk Usaha Belajar Dagang Sudara Nggak Punya Kakak Nggak Ada Adik Nggak Ada Rasul Umur 25 Bisa Nikah Udah Begitu Punya Anak 6 Mati Lagi Bininya Jadi Duda Kuduk Ngurusin Anak 6 Eh Anak Nggak Mati Kekasih Allah Lahkan Kita Bukan Kekasih Allah Kita Baba Ada Nyak Ada Bahkan Warisan Dapat Dari Baba Darinya Begitu Kontrakan Saban Bulan Diambilin Tanahnya Punya Baba Punya Nyak Begitu Kita Kurang Baik Aduh Kebangetan Rasul Coba Banyak Kita Dicubit Dikit Aja Nyalain Tuhan Tuhan Salah Gue Apa Kok Gue Kasih Sakit Ya Allah Salah Gue Apa Banyak Banyak Itu Banyak Rasul Yang Gak Ada Salahnya Sakit Apalagi Kita Biasa Begitu Rasul Sabar Ketiga Hikmahnya Atas Sharia Wata'alim Lila'ibad Fi umuri Dinihim Wa dunyahu Rasul Itu Membimbing Ngajarin Kita Bagaimana Dia Menikah Bagaimana Kalau kita Menikah Begitu Dia punya Babak Bagaimana Memperlakukan Babaknya Ibunya Begitulah Hidup Begitu Ngajarin Nama kita Urusan Dunia Tidur Bagaimana Makan Bagaimana Yang Bagus Minum Bagaimana Yang Bagus Ngajar Rasul Itu Ngajar Galas Itu Ngajar Ngajarin Kita Ketika Sakit Kudu Berobat Kudu Minum Obat Itu Rasul Rasul Minum Obat Kalau Kita Kaya Rasul Doanya Manjur Bahaya Untung Doa Kita Tidak Manjur Kita Harus Makasih Dengan Doa Kita Tidak Manjur Makasih Begitu Sebab Kalau Doa Kita Ini Kayak Doanya Nabi Manjur Kayaknya Tidak Ada Manusia Di Jagad Raya Tidak Ada Kita Naik Mobil Ada Motor Nyelipin Kita Wing Mampus Mati Lagi Itu Wajah Begitu Udah Mati Kenapa Doain Kita Mati Begitu Udah Mati Aja Udah Orang Banyak Yang Mampus Untung Doa Kita Tidak Manjur Jadi Orang Masih Pada Hidup Begitu Rasul Biar Kata Doanya Manjur Gak Nyumpahin Mampus Udah Mampus Enggak Biar Biar Rasul Enggak Pernah Nyumpahin Ketika Ditanya Ngapa Itu Enggak Disumpahin Orang Orang Yang Mitnah Itu Ngapain Yang Mitnah Minta Anda Ini Enggak Disumpahin Dibilang Itu Lihat Jeruk Busuk Enggak Usah Disumpahin Biar Jatuh Ntar Jatuh Sendiri Yang Jatuh Jatuh Karena Busuk Enggak Usah Enggak Usah Dikotori Mulut Kita Nyumpahin Orang Ntar Juga Yang Lanemnya Berenuk Enggak Bakalan Buah Duren Bener Enggak Yang Lanemnya Berenuk Buahnya Berenuk Jatuh Enggak Usah Pakai Kita Angkat Tangan Rugi Rugi Biar Biasa Berikutnya Atas Liatu Alanas Menjadi Hiburan Buat Kita Bila Kita Kena Cobaan Dalam Hidup Biasa Dalam Hidup Kalau Kita Kena Cobaan Itu Rasul Juga Cobaan Bapak Kita Enggak Ada Rasul Babanya Enggak Ada Enggak Lihat Sama Sekali Ibunya Enggak Ada Rasul Enggak Ada Nakyatim Begitu Piatu Begitu Rasul Bininya Mati Anaknya Pada Mati Yang Hidup Sayyidah Fatima Zahra Begitu Berenak Binah Yang lain Enggak Ada Begitu Rasul Bagi Bagi Keta Bukan Disambut Sambil Pake Batu Ape Berdarah Darah Enggak Apa Kita Begitu Saudara Jadi Hiburan Hidup Begitu Dagang Merugi Ya biasa Orang Dagang Kadang Untung Kadang Merugi Sakit Ya Menyerang Hidup Enggak Sehat Terus Ada Kalian Sakit 400 tahun Enggak Ngalamin Sakit Pilek Ngaku Jadi Tuhan Gara Ngaku Jadi Tuhan Udah Jadi Tuhan Begitu Dasar Namanya Iblis Nyesatin Ngomongannya Rada Bener Iblis Diketok Rumahnya Firaun Tok 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 Siapa Itu Kata Firaun Dibilang Iblis Kakek Kakek Rupanya Tuhan Kau Orang Tahu Yang Dateng Siapa Kalau Tuhan Mau Tahu Sembarangan Siapa Itu Ya Kalau Tuhan Kudunya Tahu Siapa Yang Dateng Dibilang Iblis Dibukain Pintu Jangan Begitu Kata Firaun Iblis Nakut Nakutin Firaun Lu Berani Beranian Firaun Nih Gue Nih Kata Iblis Gue Nih Enggak Pernah Ngaku Jadi Tuhan Dari Dulu Sampai Sekarang Jadi Saingan Tuhan Tuh Kagak Berani Cuman Gue Kagak Disuruh Sujud Dam Adam Kagak Mau Gue Dicap Neraka Lu Berani Beranian Lu Ngaku Jadi Tuhan Hebat Juga Hebatan Gue Gue Bisa Ngilang Gitu Habis Itu Gue Ada Orang Karanteng Nah Bisa Gue Ada Orang Surabaya Saya Secepat Kilat Lu Kan Gagak Bisa Gue Gagak Berani Aku Jadi Tuhan Tapi Gue Ucap Neraka Gagak Enggak Sujud Lu Berani Bahaya Lu Mikir Juga Fir'aun Iya Juga Begitu Fir'aun Mikir Menurut Menurut Gue Berhenti Aja Jadi Tuhan Itu Begitu Ini Di kitab Ini Bukan Karangan Saya Cerita Ada Di kitab Imam Ahmad Bin Salam Al-Qliyum Di kitab Itu Apa Gue Berhenti Aja Jadi Tuhan Namanya Iblis Kerjanya Nyasatin Molo Kata Iblis Jangan Loh Ngapa Jangan Nanti Kaga Enak Kalau Fir'aun Mantan Tuhan Apa Dikata Orang Ada Mantan Tuhan Terus Terus Iblis Padahal Udah Mau sadar Udah Mau sadar Kayak Begitu Jadi Yang Namanya Manusia Itu Dicoba Sakit Biasa Biasa Kalau Dapat Cobaan Biasa Dagang Rugi Biasa Di Fitnah Biasa Hidup Dia Omongin Orang Biasa Terserah Lihatlah Agar Supaya Kita Sebagai Manusia Ini Faham Anad Dunya Darubala Wamtihad Dunya Ini Negeri Cobaan Bukan Negeri Balasan Dunya Ini Negeri Ujian Bukan Negeri Kesenangan Kalau Sudara Hidup Dirasa Seneng Di Dunia Dagang Lancat Keluarga Rukun Anak Baik Baik Secuil Dari Kebahagiaan Akhirat Enggak Ada Apa-apanya Enggak Ada Enggak Ada Perbandingannya Baru Secuil Kesenangan Karena Ini Dunia Bukan Tempat Mukim Tempat Ujian Bak Penjara Kalau Kita Dikasih Makan Enak Ini Belum Di Luar Lebih Enak Lagi Begitulah Di Dunia Nanti Di Surga Lebih Nikmat Lagi Kalau Kita Lihat Gedung Tinggi Mall Rumah Mewah Yang Harus Diucapkan Oleh Kita Punya Mulut Doanya Begini Allahumma Inni Audubika Min Fitnatid Dunia Ya Arhamar Rahimin Kalau Kita Lihat Gedung-gedung Tinggi Jangan Kagum Surga Begitu Surga Lebih Hebat Dari Apa Yang Ada Nggak Usah Kita Kagum Dunia Biasa Rumus Muslim Yang Orang Punya Suatu Saat Kita Punya Sabah Itu Begitu Dunia Ini Negeri Cobaan Udah Biasa Kalau Kita Di Uji Ya Namanya Di Dunia Begitu Kalau Kita Disakiti Dunia Di Omongin Orang Dunia Kalau Pengen Nggak Di Omongin Orang Main Yang Orang Tanah Kusir Tanah Kusir Itu Nggak Ada Satupun Yang Ngomongin Orang Tanah Kusir Nggak Ada Muanya Diam Muanya Gitu Nggak Ada Ataupun Yang Ngomong Ada Nggak Emang Apa Udah Mati Iya Iya Orang Hidup Biasa Orang Hidup Nabi Aja Dihomongin Apalagi Kita Itu Biasa Kudus Sabar Kudus Sabar Kudus Sabar Kenapa Dunia Ini Negeri Cobaan Dunia Ini Negeri Ujian Main Main Yang namanya Main Main Senengnya Lama Atau Sebentar Dia Sebentar Kita Kepuncak Bentar Terbiasa Juga Pas pulang Jangan Muka Muka Macet Gitu Jadi Sebentar Aja Dunia Itu Kesenangan Sebentar Jadi Biasa Aja Sehingga Kesimpulannya Bila Mana Kita Terkena Musibah Dalam Hidup Ini Dirundung Masalah Kata Kita Belum Juga Rapi Muncul Lagi Masalah Baru Belum Juga Ini Rapi Muncul Masalah Baru Belum Juga Rapi Muncul Masalah Baru Agar Supaya Kita Melek Ingat Perjalanan Hidup Para Nabi Perjalanan Rasulullah Sallallahu Walaikum Bagaimana Hidupnya Yang Tidak Dosa Yang Akhlaknya Baik Dari Kecil Tidak Pernah Berbuat Dosa Akhlaknya Tidak Buruknya Barang Dikit Masih Dijilek Apatah Kita Yang Dosanya Banyak Yang Akhlak Buruknya Banyak Dia Omongin Orang Biasa Oh No Nabi Yang Akhlaknya Baik Aja Masih Di Fitnah Masih Di Ini Begitu Hidup Begitu Jadi Kalaulah Kita Terkena Musibah Lalu Kita Bandingkan Musibah Yang Menimpa Kita Dengan Musibah Yang Menimpa Kepada Para Rasul Kekasih Allah Nabi Ibrahim Dibakar Begitu Nabi Nuh Kena Banjir Besar Bagaimana Nabi Ibrahim Amrajin Amrud Dibakar Nabi Yusuf Masukin Penjara Nabi Musa Dibuang Di Sungai Lalu Diusir Sampai Pergi Digajar Fir'aun Nabi Isa Nabi Zakaria Sampai Masuk Pohon Digergaji Dibunuh Nabi Zakaria Begitu Cucunya Rasulullah Sina Hussein Di Penggal Badannya Di Iraq Palanya Di Mesir Gurunya Senawil Bentenis Satu Sepalim Bani Badannya Di Songkla Thailand Palanya Di Bangkok Penggal Jadi Kalaulah Kemudian Kita Terkena Musibah Terkena Ujian Maka Kita Harus Baca Sejarah Hidupnya Para Nabi Baca Tu Hikayat Salihin Bagaimana Tentang Mereka Yang Sabar Menghadapi Musibah Yang Sabar Kalau Kita Udah Baca Mereka Hana Aleyhil Amr Wasobat Akan Ringan Aduh Nggak Ada Papanya Kita Dibanding Nabi Yaudah Nabi Aja Yang Kaya Begitu Sabar Apatah Lagi Kita Kudus Sabar Begitu Jadi Kita Biar Sabar Begitu Dunia Biasa Aja Akhirat Yang Guru Dikejar Begitu Akhirat Biasa Aja Dalam Hidup Biasa Jadi Jadi Sehingga Kita Kita Akan Tenang Dan Memang Sudah Menjadi Karakternya Yang Namanya Dunia Karakternya Penuh Cobaan Penuh Ujian Kalau Kita Nggak Mau Pengen Ikut Ujian Ya Jangan hidup Emang Dunia Memadrasah Madrasah Itu Ada Ujian Begitu Ujian Itu Biasa Dalam Hidup Dan Kita Kudus Sabar Di Dalam Menghadapi Ujian Dan Cobaan Biasa Di Dalam Hidup Nggak Ada Orang Yang Nggak Di Uji Begitu Dan Di Uji Itu Bukan Dihinakan Tapi Untuk Ditinggikan Derajat Dibanyakin Ganjaran Di Uji Ini Barang Ini Emas Apa Kerupuk Yang Namanya Kerupuk Kenangin Dikit Melempem Gitu Kerupuk Begitu Kayu Gaharu Dibakar Wangi Kalau Ada Yang Bakar Kita Biar Kita Wangi Udah Diam aja Orang Ngata Ngatain Kita Ayo Biarin Mulutnya Begitu Mulutnya Itu Yang Dia Punya Kalau Dia Punyanya Daging Sedekat Daging Punyanya Baju Sedekat Baju Punya Duit Dia Punyanya Celaan Maka Yang Kalau Mulut Celaan Begitu Kalau Tulang Siapa Jadi Cela Mak Jadi Cela Gurunya Cela Siapa Aja Cela Itu Tidak Benar Maka Oleh Karena Itu Kita Guru Sahabat Dan Ini Hikmah Kenapa Rasul Itu Sakit Adakalnya Dagang Rugi Adakalnya Nggak Punya Duit Karena Ada Cerita Nabi Nggak Punya Duit Juga Ada Begitu Maka Diceramain Kalau Dia Orang Susah Ceritain Yang Kayak Begini Tentang Nabi Karena Menjadi Ibrah Dan Pelajaran Karena Itu Kata Seorang Penyair Arab Mengatakan Dalam Sebagu Bahan Sairnya Ismir Ismir Likulli Musibatin Watajalladi Wa'alam Bi'annal Mar Aghayru Mukhaladi Wa'idha Tusibka Musibatun Tusibihah Fadhkur 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 Musabakabil Habibim Muhammad Kata Ulama Sabar Aja Dalam Menghadapi Ujian Sebentar Ujian Jangan Dianggap Abadi Orang Nyelak Bentar Tapi Ambil Sabar Nari Dia Nyelak Ia Ntar Paling Juga Ntar Kujungnya Mati Biarin Aja Begitu Tegar Aja Dalam Menghadapi Musibat Begitu Yakini Gak ada Yang Abadi Ujian Sebentar Orang Nyelak Sebentar Dia Juga Mati Dan Dia Bakal Menerima Apa Yang Dia Katakan Begitu Gak Usah Kita Harus Fokus Sama Allah Fokus Puji Puji Rasulullah Banyakin Baca Salawat Begitu Banyakin Baca Quran Kebeda Lain Itu Tugas Kita Ibadah Tugas Kita Karena Itu Bila Kita Tertimpa Satu Musibah Yang Dirasa Menyayat Nyayat Ati Yang Dirasa Menyayat Nyayat Ati Ya Sudah Kita Baca Sejarah Para Nabi Baca Itu Sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Baca Itu Kitab Sirah Al-Halabiya Baca Kitab Sirah Dahlaniya Baca Kitab Sirah Ibnu Ishaq Baca Kitab Sirah Ibnu Hisham Baca Itu Kitab Sejarah Ain Nurul Yaqi Begitu Sidi Sheikh Huduribik Ulama Besar Dari Mesir Begitu Baca Baca Sejarah Sejarah Begitu Kehidupan Nabi Kalau kita Udah Baca Nanti Ya Rabbana Salah Kita Ono Lebih Berat Aja Sabar Masa Kita Nggak Sabar Kan Sama Sama Manusia Sama Sama Manusia Maka Nabi Juga Sakit Biasalah Kalau Sakit Anaknya Wafat Nabi Juga Anaknya Wafat Begitu Sabar Sama Saja Hidup Begitu Nggak Usah Begitu Dilamunin Dipikirin Meremelek Meremelek Yang Ngomongin Enak Merok Aja Malamnya Enak Kita Meremelek 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 Begitu Rugi 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 Kita Harus Fokus Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Jadikan Rasul Teladan Kita Banyakin Baca Salawat Biar Nama Nabi Muhammad Terhujam Di dalam Hati Sanubari Kita Sehingga Hati Kita Terang Penuh Dengan Cahaya Cahaya Al-Mustafa Cahaya Cahaya Nabi Pilihan Biar Tenang Biasa Ujian Itu Banyak Tiap Orang Di uji Makanya Yang Bagus Kita Jangan Nerem Di rumah Main Ke rumah Teman Ngobrol Nanti Kita Bakal Tahu Pas Ngobrol Kita Bakal Berkata Gila Gua Kira Gua Doan Dia Juga Ternyata Susah Begitu Ngobrol Aja Ngobrol Amat Teman Jangan Kita Enggak Ngobrol Jangan Lihat Kulit Kalau Kulit Semuanya Kelihatannya Enak Kata Rang Jawa Sawang Sinawang Hanya Memandang Kulit Ngobrol Berdua Ngobrol Berdua Ngobrol Ngobrol Begitu Maka Biar Kita Tenang Ini Penting Kita Ngaji Tauhid Kita Belajar Tentang Nabi Agar Supaya Hidup Kita Tertata Memiliki Keluhuran Budi Dengan Ngaji Kita Enggak Jumawa Kalau Dipuji Dengan Ngaji Kita Bisa Menjadi Pribadi Yang Tahan Uji Dengan Ngaji Kita Mampu Sedikit Demi Sedikit Mengikuti Apa Yang Diajarkan Nabi Dengan Kita Najih Kita Tidak Akan Berperilaku Kayababih Insyaallah Pelan-pelan Pelajari Nabi Muhammad Hidup 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 Menarik Enak Hidup Kita Dan Mudah-mudahan Allah Berikan Kita Taufik Dan Hidayah Allah Berikan Kita Kemampuan Untuk Sabar Menghadapi Ujian Ujian Yang Ada Sampai Allah Memberikan Solusi Terbaik Pada Diri Kita Dari Ujian Yang Menimpa Kita Geber Baca Solawat Banyakin Baca Quran Pelajari Sejarah Sejarah Orang Solih Nanti Hidup Kita Akan Barkah Barkah Dunia Dan Barkah Akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Segini Aja